Oke, lalu add device, lalu pilih kamera download, pilih icon kamera paling atas, lalu tekan make sure di indikator flashing quickly, nanti dia tandanya sudah siap untuk di pairing, kemudian tekan next, pilih wifi di rumah kamu, kemudian tekan next lagi, lalu akan muncul QR code yang siap kamu tunjukkan ke lensa di CCTV APC32 ini. Oke, tampilkan QR code-nya. Nah, itu tandanya APC32 kamu sudah membaca QR code untuk kamu pairing di aplikasi ACOM IOT. I heard the prompt, lalu next, kemudian akan masuk ke connecting device, kamu tunggu aja sampai pairingnya selesai. Nah, jika sudah terpairing, akan muncul APC32 kamu di aplikasi ACOM IOT, kemudian kamu bisa ganti namanya sesuai lokasinya, misalkan di rumah kamu, kemudian tekan done, lalu dia akan muncul di daftar aplikasi atau daftar CCTV yang sudah terpairing. Tekan saja, dan dia sudah menampilkan preview dari lensa APC32. Di sini banyak banget fitur yang bisa kamu eksplor dan bikin kamu makin terbantu menggunakan aplikasi ACOM IOT dan terpairing ke CCTV APC32 ini. Selamat mencoba!